selamat menikmati channel Cikgu berbagi untuk mendapatkan konten-konten terbaru nah kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat tombol sederhana menggunakan powerpoint saya yakin bapak ibu semua pasti familiar dengan powerpoint nah ini nanti akan saya bagikan powerpointnya gratis untuk bapak ibu semuanya ada di kolom deskripsi di cek ya kolom deskripsinya kemudian nanti silakan diunduh bapak ibu tinggal mengeditnya sesuaikan dengan tombol yang bapak ibu gandaki tinggal di klik nah disini kemudian disorot nah tinggal di ketik nah seperti ini kemudian setelah bapak ibu sudah menyelesaikan mengetik warna juga bisa diubah bapak ibu bapak ibu ubah di format bentuk kemudian isian bentuk nah bapak ibu ubah sesuai yang bapak ibu gandaki bisa juga disini yang bagian luar di edit juga di isian bentuk saya ulangi lagi ini di klik bagian luar kemudian kita masuk ke isian bentuk nah ini paling atas kemudian warnanya terserah yang mana bapak ibu bisa pilih suka-suka setelah bisa mengedit ini maka bapak ibu silakan menyimpannya jadi menyimpannya caranya klik file saya ulangi klik file simpan sebagai kemudian disini dikasih nama misalkan disini kasih nama aset tombol 1 kemudian disini disimpan di png seperti ini nah klik simpan nah karena ini sudah ada kita cancel kita coba coba-coba aja ya tombol coba seperti ini kita klik simpan nah ini ada pilihannya semua slide hanya ini atau patah yang dipilih hanya ini karena kita hanya membuat tombol yang ini kalau semua slide maka semuanya akan dijadikan png kita membuat satu persatu dulu aja ini nah kemudian akan muncul disini asetnya bapak ibu nyimpan dimana tadi nah kebetulan saya nyimpan di folder ini gambar aset gambar nah sebelumnya saya edit dulu pikselnya di edit di klik kanan ini klik kanan ini muncul seperti ini kemudian klik edit nah muncul seperti ini pakai pen ya bapak ibu tidak pakai aplikasi yang lainnya aplikasi yang sudah ada di semua laptop kemudian kita klik disini kita kecilkan biar rapi nah kita select ini kita geser ini cuma agak rapi aja tidak lalu besar nanti pada waktu di SAC nya sudah kita resize lagi nah ini kan ukurannya masih terlalu kecil kita resize kita sesuaikan dengan ketinggian di SAC yaitu 720 kita klik oke nah select kan nah kita gunanya pakai maintain aspek kita juga bisa menghilangkan maintain nya misalkan disini 720 1280 kita coba saja nah bagus ya kita pakai seperti ini saya ulangi lagi ya resize klik pixel nah masukkan disini vertikal nya 720 horizontal nya di 1280 kita klik oke nah sudah seperti ini kita simpan nah sudah kita buka lagi filenya yang tadi nah ini kan nah selanjutnya kita buka di browser browser bapak ibu kita klik remove .bg jika pertama kali bapak ibu menggunakan nanti akan ada sign up bapak ibu masukkan saja saya ambil contoh seperti ini ya saya log out nah karena saya sudah punya nah disini ada menu disini pertama kali ada login atau sign up kita coba pakai sign up ya nah untuk sign up itu pertama kali bapak ibu bisa di klik disini sign up nah bapak ibu silakan milih dengan sign in dengan akun google apa atau bisa juga di bawah seperti ini disikan tapi kalau saya rekomendasikan pakai akun google bapak ibu nah seperti ini saya contohkan kita klik sign in with google nanti akan masuk nah ini ada tiga akun google saya saya gunakan yang misalkan yang ini super drive google suite nya nah seperti ini kita klik tentang semua sign up nah seperti itu mudah bukan bapak ibu sudah nah ini kalau bapak ibu ingin membayar kita bisa klik upgrade akun tapi kalau kita gratis kita cukup ini ada batasannya jadi satu gambar gratis jadi bapak ibu siapkan email yang lumayan ya kalau ingin gratis pakai gratisannya dulu masih gratis sekarang sudah berbayar nah coba tutup remove background nah kita geser tadi seperti ini nah kita lepas nah sudah jadi ini tampilannya belakangnya transparan tanpa perlu keahlian apapun nah bapak ibu silahkan pilih yang download high resolution karena kalau pakai yang atas ini akan pecah nanti kita download yang high resolution seperti ini download nah nanti akan muncul di kolom download seperti ini nah ini hasil tadi mudah bukan caranya untuk membuat tombol dengan powerpoint dan remove pg nah silahkan bapak ibu berkreasi menggunakan template yang sudah saya berikan mau membuat lainnya silahkan mau tinggal mengedit silahkan semuanya terserah bapak ibu nah saya hiri video seterhana ini semoga bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati